Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia mencari bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Untuk yang mau rikos rukos lagu, kita akan ada di sesi kedua. Kita break 45 menit, DJ. Break 45 menit. Ya kan kalau di kafe-kafe begini, tuh. Iya, sejam lagi. Faye, sekarang untuk judul. Gila ya, kita udah break 45 menit. Anak-anak kafe banget. Judul hari ini, judulnya adalah Seragamu Menggetarkan Hatiku. Oke. Kalau lu just bergetar ya, just. Takut dijemput ya, just. Hah? Beda. Oke, bedanya, just. Sehat ya, just. Oke. Just lagi deket sama anak wardrobe, katanya Oma. Oh iya? Iya. Semoga jodoh ya, just. Enggak, seragamu. 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 Joss, joss. Bener-bener semuanya lu deketin. Security lu deketin. Semua. Oke. Ada nama hawa, joss. Bukan nama jordan. Iya kan? Oke, kali ini kita kedatangan. Guys. Kali ini kita kedatangan pria-pria gagah. Yang berseragam. Kita kedatangan pria-pria gagah berseragam yang terbang menjelajahi langit. Apakah dia gatot kaca, Oma? Aku tidak tahu. Yang pasti pria-pria ini adalah mereka menguasai langit. Oh my God. Kita panggil langsung ini dia. Para pilot gagah. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. The sea when I dream of you. The sweetest dream we'll never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Wala-wala, ini mas pilot datangnya kesini pakai pesawat sendiri-sendiri ya? Enggak juga. Oh enggak? Caket-caket banget sih, Joss. Jadi Joss, kenapa nggak bilang sih dari awal? Joss, tahu pilotnya cakep-cakep gini gue bajunya lebih sopan, Joss. Iya. Iya. Baju yang gampang. Apa? Baju lu kurang sopan dari mana? Ini udah pentutup banget. Enggak, soalnya pahannya agak ketat gitu. Gue, Oma, jujur kalau gue tahu ini pilot gue nggak pakai celana. Jadi rok ini ya. Ini gue nggak pakai celana ini. Gue kata, gue kata nggak, suek. 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 Bener. Suek. 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 Pak pilot, perkenalkan dulu mungkin manis yang ada di rumah ingin kenal. Pak pilot namanya satu persatu, silakan Pak pilot. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Nama saya Angki. Hai, Angki. Hai, saya umur 27 tahun. Kok pakai umur? Saya kurang lebih sudah lima tahun jadi pilot. Oh, lima tahun jadi pilot. Jadi, pesawat apa? Saya pesawat Airbus A320 jadi pesawat. Oh, Airbus. Berarti kita kemungkinan kalau pesawat biasanya nyetir, Mak. Gue harus sebutnya, karena kan gue tahu siapa tahu ketemu, oh kayaknya Pak pilotnya ini, gitu kan. Ngerti nggak sih? Pak pilot, kalau Bapak? Siap. Iya. Selamat siang, nama saya Taman. Pesawat saya. Mas Tama ya, namanya. Oh, iya, siap. Oh, iya. Oke, Tama dari Mas Kapai. Dari Garuda. Garuda. Ya, oke pesawatnya Boeing 737 ang JT. Silakan Pak pilot. Selamat siang, nama saya Haidar dari Mas Kapai Garuda Indonesia. Pesawat saya bombardir si RJ 1000. Kalau Boeing kita tahu. Kalau mas tadi apa? Airbus. Kalau yang bombardir itu yang apa? Bombardir itu pesawatnya Garuda yang baru yang agak kecil tapi panjang. Biasanya kalau mau ke Sumba. Oh iya, ke Sumba. Kebetulan weekend kosong nih. Kita ke Sumba. Kita sesuaiin pavilion kapan terbangnya. Itu kita sesuaiin aja jadwal kitanya. Gini aja, gimana kalau Jumat Sabtu minggu Sumba. Karena kan kita Senin Sumbangan. Biar nyambung, masih nyambung. Bener. Eh iya iya, kalau Papilot. Saya khawatir Papilot capek. Kak Mi udah persilahkan sofa. Ini sebenernya gak pernah ada tapi baru hari ini ada. Khusus Papilot, silahkan. Terima kasih. Marni, Marni taruh bagasi ya. Oke. Enok. Nah. Ini kalau lo ngomong. Sabar gue ya Allah. Masa langsung. Hei. Bentar lo Senin gue kasih sepatu deh ya. Gak Senin, Senin. Ini Senin, Senin gue kasih. Ini soalnya penempatan nyamuk udah mulai gak tepat terus. Iya, maksudnya gue kalem aja. Enggak, itu mancing sebenernya. Iya. Dia udah gak sabar Allah. Maaf ya Papilot ya. Oke. Nah. Papilot, aku punya foto-foto para pilot berseragam nih. Yang ganteng-ganteng kita lihat ya. Ini dia. Wow. Ini Pak Pilot Angki. Iya bisa lo begini, Rani. Mas Tama. Mas Haidar. Mas Haidar. Mas Haidar. Mas Tama. Ini beda nih, ah. Beda. Oh ini baru Tama. As Tama. Aku mau siap di kamar mandi, ah, Mak. Tuh. Wow. Oke. Nah, Pak Pilot setuju enggak. Kalau berseragam itu bikin aura, tambah percaya dirinya lebih bagus lagi. Dan bikin cewek-cewek itu langsung berpaling gitu. Langsung nengok gitu ya. Kalau saya sih pasti mas-mas yang ganteng-ganteng ini pasti setuju lah sama jawabannya. Kata siapa mas gak ganteng? Mas mah gak apa-apa gak ganteng, saya suka jam sama ikat pinggangnya. Lebih... Iya mah, gue akan matrek. Dia ngeliat orang bukan dibentuk. Ganteng gak bisa dibentuk yuk gini hari yuk. Yang penting sekarang harta yuk. Gimana gue kata apa ya. Eh udah pada kenapa sih ngomongin harga. Maaf ya. Kalau mereka sih pasti setuju ya, pasti cewek-cewek udah pada nempel kayak debu ke mereka nih. Kalau saya tuh misalnya jalan pake seragam di bandara gitu ya banyak banget. Pata siapa? Pata siapa? Ih... Mas kelengang ini salah, bener deh. Kenapa sih? Kalau saya banyak yang ngeliatin. Banyak banget cewek-cewek itu pada nempel. Bahkan banyak cewek yang nyamperin. Disamperin gitu kirain mau diajak kenalan. Mas, mas mohon maaf, toilet gimana ya? Saya dikira satang. Aduh. Itu cewek gimana sih? Buat cewek-cewek yang gak... Sana ke yuk, ngapain si yuk? Ayu sadar. Karena ini kan tiga-tiganya ganteng. Kalau Ayu disitu ngeliatnya kan kesini mulu. Gak dilihat dah. Eh, dengerin. Lu bener pada bodo disini. Yaudah. Pasti gua gak ada lawan. Oke. Mas, ini biar nih. Dia emang cuma nengokin siapa yang nanya. Iya, iya. Oke, nah. Udah aku pengen tau satu persatu. Udah berapa lama jadi pilot? Iya, tiba-tiba. Jadi, kalau saya hari ini pas lima tahun. Wah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeay. Yeay. Mohon maaf, kue nya tolong disini. Karena hari ini perayaan kelima tahun secara simbolis. Iya. Akan memberikan tanda tangan. Bapak pilot. Ya, boleh kasih liat ke Pak Mirsa. Oke. Oke. Secara resmi. Yes. Sudah. Sudah. Ini gak bisa. Ini deh. Iya, iya. Lu, kepala gue jadi kayak peletakan batu pertama atau nggak. Iya, weh. Tapi, tadi gue baru sadar yang kelihat di bawahnya ternyata itu gak bisa dihapus. Hah? Karena mau ini? Ya, gak apa-apa udah. Biar keren. Oke. Gak apa-apa sekalian dipulin aja. Oh dipulin aja gak? Jangan, jangan, jangan. Jangan marah-marah. Hari ini gak ada reka adegan, pokoknya semua fokus ke sini. Fokus pertanyaan please. Sampai tuntas. Mas. Kalau ngomongin tentang pendidikan pilot, ngapain sih yuk? Kalau ngomongin tentang pendidikan pilot berarti dari usia berapa tahunnya? Kalau saya waktu itu. Mas kejuruan ya langsung ya? Enggak, saya 21 tahun. Saya sempat kuliah dulu. Di Bali ya belajar pilotnya di Bali ya? Kalau saya pribadi di Miami, Amerika. Ini beda lagi sekolah lagi di Miami. Terus, terus, terus. Amerika. Kalau mas-masnya. Mas, takut kamu aus. Oh, makasih banyak. Terima kasih. Kamu gak dapet air minum, minumnya di rumah aku aja. Terima kasih. 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 Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada loh. Sampai bengkong loh. Suka kan? Suka kan? Eh, matanya biasa dong. Eh, dengar nih. Fans beratnya Mbak Ayu ting-ting. Saya nih sesuai dengan lagunya Mbak. Saya masih ting-ting. Oh iya. Dijamin masih ting-ting. Ini baru kondisi luar biasa. Pilot didekati nama pensil 2B. Oke, nah. Nah, kalau kapten ketika di Amerika. Kalau di Bali. Di Bali. Di Bali, iya. Aslinya tapi masa mana? Aslinya saya janda. Jawa Sunda. Oh, aslinya janda gue kaget. Jawa Sunda. Jawa Sunda. Jawa Sunda. Oh ya tadi dia gak tau gue janda jadi tau gue janda. Oh my God. Gak kan lo lo. Gak kan lo. Yuh. Apa lu bilang? Orang gak tau jadi tau. Eh, kisah hidup lu jadi sejarah. Yuh. Sepertu. Sepertu deh. Oke. Oh di Bali. Kalau mas? Saya juga di Bali. Oh di Bali. Oke. Nah ini. Gue dulu punya temen loh. Dia awalnya desainer terus akhirnya dia jadi pilot. Kenal gak? Siapa? Siapa tuh? Paryah. Oke. Nah ternyata para host brownies juga pernah jadi pilot loh. Coba kita lihat fotonya. Joss ini lucu gak sih Joss? Padahal cicet aja Joss. Coba kita lihat ya. Hahaha. Hahaha. Weren lu disitu kayak presiden cupang ya Weren. Hahaha. Hahaha. Daripada ini. Daripada ini tuh lihat temen-temennya pada ngetawain tuh. Hahaha. Gila. Gila. Wow. Aduh. Lehernya gak ada lihat. Lehernya gak ada. Hehehe. 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 Pas bawa pesawatnya tekanan udara tinggi. Jadi begitu turun lehernya gini. Hehehe. 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 Nah kalau ngomongin tentang penerbangan kan pasti ada resiko ya. Ada kekhawatiran gak mungkin dari keluarga gitu. Dari saya? Ya. Kalau saya sih dulu awalnya pas mau jadi pilot ibu sempet khawatir sih. Awalnya yakin kamu mau jadi pilot gak takut kenapa-napa. Terus saya jelaskan lagi bahwa penerbangan tuh merupakan salah satu mode transportasi yang paling aman. Tingkat fatalitasnya paling kecil. Terus pelan-pelan saya omongin akhirnya orang tua pun menyetujui. Hehehe. Kalau Tama? Kalau saya orang tua sih terserah ya. Soalnya asal tanggung jawab. Soalnya waktu itu udah kerja. Udah kerja, udah kuliah, udah kerja. Tanggung jawab. Nanti gimana? Emang beneran mau sekolah bener-bener apa enggak gitu. Akhirnya ya bener-bener. Oh tapi sebelumnya udah pernah kerja dulu? Udah kuliah sempet kerja juga di tempat lain. Oke. Dan akhirnya ngelanjutin ke pendidikan. Pendidikan. Pendidikan sekolah. Iya. Oke. Kalau Mas? Jadi keluarga sempet takut sih. Karena kan kalau jadi pilot tuh nanti gimana-gimana. Nanti jatuh atau segala macem gitu kan. Nah padahal sekarang pesawat tuh canggih banget. Dan kecelakaannya tuh minim banget. Bahkan jarang banget kan kecelakaan dalam dunia penerbangan tuh kayak gitu. Karena pesawat tuh bener-bener udah canggih banget. Jadi meskipun goyang-goyang, cuaca buruk itu tetep aman banget buat terbang. Jadi harus yakinkan diri dulu ya. Iya. Mau apapun kita pergi kemanapun ya tetep harus disertai dengan doa gitu ya. Jadi kita lebih tenang. Iya. Nah kita mau rekade kan. Ceritanya para pilot lagi di bandara godain Ruben. Terus. Gak ada. Oke. Oke oke. Para pilot lagi mau flight di bandara diajak kenalan sama Ayu, Igun, dan Bensu. Wendy jadi petugas bandara. Wah ala emang ini. Ayo. Ayo. Yuk kita reka adegan ayo. Nah ini bagus Joss. Kalau Nurdin mah kamarin apa? Oke. Nyamuk aja gak bisa terbang Joss. Oke. Siap ya. Oh ini kita lagi apa? Lagi mau boarding juga. Oh lagi mau boarding. Lah kan kalau pilot mah gak ada ngapa-ngapain. Dia cuman tidur. Oh lagi jalan pas-pasan. Oh lagi jalan pas-pasan pilot. Siap. Ceritanya mas lagi jalan bawa cover. Satu. Apa ya? Lu mau ngapain? Petugas. Petugas. Gak pernah ke bandara loh. Siap. Kamera roll. Action. Silahkan. Lu kereta. Eh lu pernah naik pesawat gak? Megain kereta. Eh tapi mereka pernah ke bandara cuman nganterin keluarga umroh kan? Yuk. Action. Silahkan. Nyamuk sama. Masalah. Jangan. Sama. 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 Jangan ada orang nih. Mereka mau paham. Mereka enak paham. Jangan marah dong. Mereka nggak paham. Jangan balong. Mau paham. Paham. Jangan paham. Masalahnya yuk, masalahnya keranjang gue sampe jauh yuk, dia jalan lagi Eh, eh omas sini deh, ntar dulu, omas gue tuh jadi bingung deh, itu mereka bertiga pilot apa pramugari sih Mereka biasa fokus, ya masa gue sampe lempar keranjang aneh ngekwen Apa dia yang aneh? Ya Allah, dia berasaan kek, ah kesel Jos di briefing kek Jos, turn an image Jos Ya Allah, mana kita bintang lagi Ya Allah, amin jauh banget keranjang jatuhnya Jatuhnya, ada yang nengok lagi Ya udah sabar, sarang satu ya, sarang satu ya Nah ini dia bener, satu dulu ntar ketemu, satu ketemu gitu ya Yuk, yuk, kamera gue seteradar aja dah, kamera stand by, satu-satu ya Pak, aku dulu ya pak Eh, sebentar ya, mohon maaf mau yang mana? Aku mau yang di ujung Oke Yuk, 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 lo hati-hati yuk, lo hati-hati itu jamnya KW, lo tetap ketipu Ayo, ayo mau yang mana? Setelah mau yang ujung Yang ujung ya? Iya Mau berapa hari? Emang apa berapa hari bapak? Terbangnya? Igun, mau yang mana? Yang mana aja Gue mau makan segalanya kalau gue mau Yaudah Igun, mau yang mana aja Ruben? Saya pokoknya semuanya cakep terserah yang mana yang nyakut aja deh Nanti ini dulu ya mas ya Ketemu di tengah ya Kasih tau gue punya salon, punya butik Semua lah pokoknya yang berhubungan dengan Ya begitu Yaudah Siap ya Kamera stand by rolling action Maaf Maaf Jatuh Iya mas, gapapa Ini nomor telepon saya Yuk Oh iya Jangan lupa telepon saya ya Ini teleponnya kok nol semua mbak Engga Beneran, bilang aja beneran Oh beneran Mbak, baru ketemu sama pilot Cowok ganteng langsung kasih nomor telepon Iya Mbak yang suka nyoret-nyoret Ini kenalannya Bentar, bentar Mbak yang suka nyoret-nyoret di toilet ya nomor teleponnya Mbak, jangan lupa telepon aku ya Siap Nah Selanjutnya Siapa Ruben? Ruben sama yang itu kan saat pantaran Sama Ayo siap Sama silahkan Bentar Hei hei Bentar Sama 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 Hei Lo ngerti gak Masa di bandara back soundnya cabai-cabai Sama Ini dimana sih? Ulang 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 masa Dia pasti ilfi Dia pasti ilfi Dia pasti ilfi lah Pulang, pulang lagi ya Pak Pilot Siap Siap om Maaf ya Pak Pilot Makanya lu introveksi lu gak cantik kali Iya Mau gue dulu apa lu nih? Gue dulu deh Iya Ya lo mau gue apa gue dulu nih Iya 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 Lu gak cantik kali Mas A Aidar ya Mas A Aidar ya Astaga L�n di geser Kalau gue tau gue naik pesawat lo, gue kunci lo di dalam ya. Makanya lo introspeksi ya. Bentar, bentar, bentar. Nih namanya pilot, dia seneng ketemu orang yang coba tangannya begini seakan-akan kayak burung. Nah jalan kesini, yuk jalan. Siapa gue? Lu jalan kesini. Masa burung seginya gini main? Gue contohin. Jalan gini. Jalan, nah jalan. Yuk. Oh pesawat. Oke. Kamera roll, ayo dong Wen. Yuk, action. Yuk. Lihat-lihat kalau jalan. Lihat-lihat kalau jangan. Jangan permainya datang OFROVEMENISIY! Selamat menikmati.